selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim yuk kita berdoa sama-sama sebelum memulai pembelajaran supaya teman-teman bisa paham dan mengerti apa yang mudahnya sampaikan sikap berdoa tanah di atas kepalah ditundukkan khusyuk Bismillahirrahmanirrahim RADITU BILLAHI ROBBRA WA BIL ISLAMI DINA WA BIL MUHAMMADIN NABI YAHWAH SUA RADITU BILLAHI ROBBRA WA BIL ISLAMI DINA Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku ke pahaman yang luas Amin Oke teman-teman terima kasih sudah berdoa sama-sama Yuk kita simak penjelasan bunda dan juga teman-teman bunda hari ini Mengenai karakteristik dan ungkapan ya teman-teman Bersama Yasmin dan juga Lala Good Yuk kita simak sama-sama Tema E sub tema 3 Karakteristik individu dan ungkapan ajakan dan larangan Di suatu pagi di dalam kelas Anamal Bunda Yohana sedang mengajak tematik Sebentar lagi pelajaran akan selesai Teman-teman alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai Ayo sekarang teman-teman Perhatikan kembali alat abis dan bukunya ya Supaya media teman-teman terlihat rapi Nah teman-teman ternyata belum berbunyi Teman-teman boleh setelah itu bermain keluar ya Silakan Saat bel berbunyi Saat bel berbunyi Jangan sampai berbunyi Jangan sampai berbunyi terlalu pincah 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 Ada kata ajakan Ajakan apa saja di bawah sini ya teman-teman Ya kata ayo dan kata mari Berarti teman-teman saat mengajak orang lain Teman-teman bisa menggunakan kata ayo dan mari Contohnya, ayo kita pergi bermain Satu, kemudian ayo makan bersamaku Itu dua, dua jakak ya Kemudian menggunakan kata mari Marilah kita buang sampah pada tempatnya Itu contoh dari kata mari Seperti itu ya teman-teman Kemudian selanjutnya ada kata larangan Atau kata yang diungkapkan ketika tidak boleh melakukan sesuatu Contohnya, di bawah sini teman-teman Ya, ada kata larangannya adalah Menggunakan kata jangan Dan menggunakan kata tidak boleh Contohnya, tadi bunda Johanna Melarang Doni untuk tidak bermain di atas pohon Doni, jangan bermain di atas pohon ya Nanti bisa jatuh Itu adalah makapan atau kalimat larangan Atau, lala tidak boleh menggunakan pisau itu ya Karena berpakaian Seperti itu ya teman-teman Teman-teman mengerti? Oke, sekarang kita berlatih Membuat kalimat Ajakan dan larangan Yuk teman-teman simak Tugas hari ini Silahkan teman-teman Buka buku paket halaman 99 ya Untuk berlatih Ijam istirahat Dion, Dimas, Santi, dan Rina Memakan bekalnya di kantin sekolah Kamu bawa bekal apa, Dimas hari ini? Aku bawa bekal nasi dan soyur Tapi bekalku sudah habis lebih dulu Jadi sekarang aku boleh makan es krim Wah, kalau begitu sama denganku Kalau kamu bawa bekal apa, Dion? Aku bawa bekal roti dan buah rambutan Buah rambutan? Yang seperti apa itu? Aku belum pernah mencobanya Nih, Dimas Buah rambutan Ciri-cirinya Warna buahnya merah Bentuk buahnya bulat Permukaannya Pasar seperti rambut Kamu mau mencobanya, Dimas? Boleh, Dion? Terima kasih ya Sama-sama, Dimas Nah, teman-teman Tadi Dimas telah menyebutkan Ciri-ciri dari buah rambutan Yuk, sekarang kita mengenal Ciri-ciri buah dan benda lainnya Nah, teman-teman bisa lihat di sini Apakah teman-teman tahu Ini buah apa? Ya, benar Ini adalah buah durian Jika dibuka Isi dalamnya seperti ini loh, teman-teman Nah, teman-teman Yuk kita sebutkan Ciri-ciri buah durian Silahkan teman-teman tulis Nama buahnya Nama buahnya Warnanya Bentuknya Dan rasanya Silahkan teman-teman isi Di buku paket tematik Tema E sub-tema 3 Halaman 80 ya teman-teman Alhamdulillah Dan doa Dan doa Dan doa Dan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabihandika